Di dalam Amsal Fatsal yang ke-22, Amsal 22 ayat yang ke-4 Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Inilah sebetulnya yang dicari manusia di dalam dunia. Sebetulnya apa, saudara? Adalah yang tertulis di dalam ini tuh, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, maka dari itu kita harus belajar, saudara, belajar apa? Sebetulnya apa sebetulnya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita itu apa? Tuhan ingin membuat langit bumi, membuat bumi untuk kita, lalu Taman Ferdos pada waktu itu dibuat oleh Tuhan untuk manusia. Tujuannya itu sebetulnya apa, saudara? Dan mengapa Tuhan membuat manusia itu serupa dengan dia dan sifat perangainya sama dengan dia? Karena Tuhan ingin menyatakan hidup dia dalam dunia roh ini menjadi suatu kenyataan dalam dunia daging. Maka dari itu, saudara, kita harus menyadari. Sekarang dunia sudah begitu terbalik. Sudah rusak semuanya. Sekarang Tuhan mau mengembalikan. Tetap dikembalikan. Sebabnya apa? Sebab rencana Tuhan itu harus terjadi. Rencana Tuhan harus terjadi. Sebab Allah itu maha kuasa. Dia sanggup lakukan segala perkara. Maka dari itu, saudara, engkau dan saya, kalau saudara dan saya itu bisa mengenal Tuhan, itu bukan karena saudara baik, karena saudara bisa mengenal Tuhan itu karena usaha dan perbuatan saudara. Tidak. Bahwa kita bisa mengenal Tuhan itu satu anugerah. Sebab di dalam Yohanes, di dalam kitab Yohanes, kita buka Yohanes. Yohanes 6, ayat 65. Yohanes 6, ayat 65. Lalu Yesus berkata, Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapak tidak mengaruniakannya kepadanya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus, kalau tidak dikaruniai oleh Bapak, saudara. Jadi kalau saudara dan saya sekarang bisa menjadi orang Kristen, saudara dan saya bisa percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, saudara sudah mendapat karunia apa belum? Hah? Sudah dapat karunia itu, saudara. Karunia itu sudah diberikan kepada saudara. Tetapi, karunia yang diberikan oleh Tuhan kepadamu itu, sebetulnya karunia apa? Ini bukan gereja, ini bukan apa, persekutuan, ini retreat, ini apa itu, satu, dua hari ya, dua hari ini sampai besok ini, khusus kita harus belajar benar-benar. Jadi, saudara boleh tanya. Saudara kalau tidak mengerti, boleh tanya. Karena ini kan seri, bukan potong-potong, seri nanti. Jadi, apa yang kita pelajari ini, merupakan seri yang saudara dan saya harus benar-benar mengerti. sebab di sini dikatakan, ini waktunya, waktunya bakal ada tuwayan banyak. Dan, firman Tuhan sudah dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan, yang dapat pernyataan, salah satu adalah, Samuel Dr. Rian, pada waktu dia, doa, disuruh Tuhan ke pulau Patmos, di pulau Patmos itu, di pulau dimana, batu karang. Dan, Yohanes, dulu dibuang, murid Tuhan, Yohanes dibuang ke pulau Patmos, dan akhirnya Yohanes matinya juga di pulau Patmos. Dan matinya bukan apa-apa, tapi matinya tidak makan, karena dibuang di sana itu tidak ada apa-apa, saudara. Geresang luar biasa. Nah, ini, Samuel Dr. Rian ini pergi ke sana, untuk doa puasa beberapa minggu, dan di sana itu tidak ada lampu. Jadi, tempat di mana itu tidak ada lampu, teranu, apa itu, gelap. Nah, dia, buat doa puasa di sana beberapa minggu, dia mengharapkan, mendapatkan, pernyataan dari Tuhan. Saudara, sebagian besar sini, sudah dengar belum? Coba, coba, yang sudah pernah dengar, angkat tangan. Jadi, saya tahu, seberapa, ya, ada separuh. Nah, dia, dia mendapatkan penyataan itu, bahwa, di pulau Patmos, dia biasanya, saudara, kalau disuruh Tuhan, itu, dia mesti ditemui sama malekat, tapi satu. Kali ini, dia ditemui, lima malekat. Dan pada waktu dia berdoa itu, masih gelap, sekitar jam enam kurang, dia kaget, dukuk terang sekali. Pada waktu dia, buka mata, dia lihat, eh, malekat lima, kumpul. Wah, kan istimewa. selama, saudara, dunia ini, kalau Tuhan itu, tidak pernah, mengirim malekat itu, sampai banyak kayak gitu, kalau tidak, sangat, sudah, mepet, gawat. Nah, waktu lima malekat ini datang, malekat ini, mengatakan, satu, dia mengatakan, aku malekat Asia, aku malekat Amerika, aku amel anu malekat Afrika, aku malekat Eropa, dan aku malekat Israel. Daerah. Jadi, ternyata, saudara, ternyata, di dalam kehidupan dunia roh, itu juga ada wilayah, wilayahnya. Nah, saudara, di dalam dunia roh setan, itu juga ada wilayah. Makanya, kalau ada orang yang kena, apa itu, kena pengaruh setan, mamanya, disantet, mamanya, dibuat orang, gitu, kalau dia nyebrang lautan, pergi ke tempat wilayah lain, kuasanya hilang. Nah, itu memang ternyata, setan itu, niru Tuhan. Jangan, saudara, jadi orang Kristen, kerap kali terbalik. Loh, orang Kristen, kok, kaya dukun, loh. Sebetulnya, dukun yang niru, hamba-hamba Tuhan, atau setan yang niru Tuhan, atau Tuhan yang niru setan? Setan yang niru Tuhan. Kenapa? Karena setan, kepengen jadi, Tuhan. Jadi, tapi orang Kristen, kerap kali dibodohin. Lalu, kalau ada, ada di doa, lalu terjadi manifest, menuluk, loh kok kaya dukun, wailu. Lalu muntah, loh kok kaya dukun, wailu. Setan yang niru. Makanya itu, saudara, kalau saudara, belajar firman Tuhan, saudara akan tahu. Nah, lalu malekat itu mengatakan, yang pertama justru, malekat itu mengatakan, malekat Asia. Aneh lah. Jadi, Asia ini memang sedang dilawat Tuhan, untuk, yang pertama-tama, mendapatkan bahagian. Jadi, kalau saudara dan saya di, wilayah Asia, dan di Indonesia, sekarang dilanda seperti ini, itu justru saudara itu seneng. Kenapa? Karena Asia dibuat apa? Model, pola. coba, sebetulnya, yang kalau mengalami, ada model, pakaian, model apa saja, yang pertama itu, paling sederhana, atau paling bagus? Ayo, mikir. Paling bagus? Salah, makanya itu. kalau orang merancang, merancang rumah, merancang apa saja lah, yang pertama-tama, pasti paling, sederhana, baru nanti, dikembangi, divariasi, dikasih asisori, oh ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, begitu tak? Jadi, kalau saudara dan saya, di Asia dibuat pola, itu penderitaannya, paling ringan, atau paling berat? paling ringan, karena nanti, yang belakangan, tambah, berat, asal, aduh apa itu, variasinya, jadi tambah, banyak. Kenapa begitu? Karena Alkitab berkata, yang tahu sedikit, dituntut? Sedikit. Yang tahu banyak, dituntut? Jadi, kalau Asia sudah dibuat contoh, orang lain, sudah lihat belum? Sudah. Jadi, dia sudah tahu, berarti dia tuntutannya, lebih banyak. Jadi, saudara, ini yang pertama kali, belum tahu apa-apa. Nah, tuntutannya jadi, sedikit, lumayan. Maka, dari itu, saudara, waktu, dokter Rian itu, mengatakan, dia bilang, Tuhan, aku ini, tidak pernah, memberitakan, tentang hal, kekerasan, kekejaman. Sebabnya apa? Dia selalu memberitakan, tentang hal, apa? Kasih, 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 kasih. Tuhan bilang, waktunya sudah tiba, bahwa, kau harus, beritakan, dan nyatakan, bahwa, kedatangan Tuhan, sudah amat singkat. Dan, apa yang difirmankan, di dalam, di dalam firman Tuhan? Malapetaka, pedang, kelaperan, gempa bumi, semua mucijat, semua, benda-benda di langit, akan digoncangkan. Itu, harus, terjadi. Berarti, hukuman, tidak? Hah? Iya, maka dari itu, kita ini, kurang Kristen, kerap kali apa? Sudah terlalu lama, terlalu manja, karena apa? Tidak ngerti, tidak mau belajar, firman Tuhan. Sehingga, saudara menjadi orang Kristen, tidak tahu, bagian saudara apa, bagian Allah apa. Tetapi, kerap kali kita, menuntut, bagiannya Allah. Lalu, kita di dalam kesulitan, tidak ditolong-tolong, lalu kita berkata apa? Kan Tuhan kasih, kok, tidak ditolong-tolong? Loh, ya tak? Lalu, kalau saudara berdoa-berdoa, tidak dijawab-jawab, lo katanya Tuhan, sayang, kok tidak dijawab-jawab. Sebetulnya, yang jawab, yang dia, yang mau bertindak, itu hakis apa? Hakis Tuhan. Tapi saudara, nuntut-nuntut. Karena apa? Karena saudara, tidak tahu bagian saudara. Saudara harus tahu bagian saudara, dan saudara harus tahu bagiannya Tuhan. Kalau saudara dan saya melakukan bagian saudara, Allah akan melakukan bagiannya. Sebab Allah itu setia. Tidak mungkin dia melawan firmannya. Makanya pada waktu manusia, sudah diberikan tanah Anu, Taman Ferdos, Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, kuasai isi dunia, termasuk dirimu. Semua tunduk. Nah, setan tahu, kuasa sudah diberikan manusia. Maka pada waktu itu, setan menggoda manusia, manusia melawan, firman Tuhan. Maka manusia itu, jatuh, dan kuasa itu diambil setan. Maka dari itu saudara, kita kerap kali tidak menyadari. Sepengetahuan saudara, kemahakuasaan Allah, kemahakuasaan Tuhan itu, dan kemahatauan, kemahakasih, mahasayang, mahasabar, itu sampai di mana itu saudara harus tahu. Sebab kalau tidak, saudara pasti kecewa. Contohnya satu saja, Tuhan maha kuasa, betul tidak? Hah? Tapi kenapa? Kok tidak? Anu, pada waktu, Adam dan Hawa, mau jatuh, kok tidak? Langsung di bertindak dia. Dan Tuhan itu mahatau. Jadi, pada waktu setan goda, Adam dan Hawa itu, Tuhan tahu tidak? Tahu. Tahu. Tidak tahu kenapa kok tidak di cegah. Sekarang saya tanya, kamu, kamu lihat anakmu, mau kecemplung kolam, kamu tahu, bahwa cegah apa tidak? Atau biar kecemplung? Eh? Loh? Loh? Biar ke apa, mbak cegah? Eh? Alah kok tidak nyegah. Kenapa? Nah ini lho saudara. Lalu, pada waktu alah, jalan-jalan, Anu Adam sudah jatuh, jalan-jalan. Alah tanya tidak? Adam, di mana kamu? Alah tahu tidak, Adam sudah nyumput? Eh? Tahu. Jadi kayak kamu ya? Jadi pura-pura tidak tahu gitu. Eh? Loh? Alah pura-pura tidak tahu? Atau tahu? Terus bagaimana? Kok pada waktu itu, kok dia bilang, Adam, kamu di mana? Kok tanya-tanya kenapa? Dia sudah tahu toh? Nah kok tanya buat apa? Ayo, saya tidak tanyain, ayo ini, logikan ini, wailah. Tahu kamu? Nah, karena kamu tidak mengerti. Coba kita baca dari kejadian. supaya saudara dan saya itu mengetahui sampai batas mana, bagaimana Tuhan itu, supaya saudara itu jangan kecewa ikut Tuhan. kejadian Fatsal 1, kejadian Fatsal 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara perhatikan, coba perhatikan, coba perhatikan dari permulaan ini, ayat ini. Dulunya kelam kabut, lalu roh Allah melayang-layang. Allah malah tahu tidak? Nah, perlunya melayang-layang buat apa? Buat, lihat-lihat toh. Kalau sudah tahu buat apa dilihat-lihat. Loh benar tidak? Benar tidak? Nah, makanya itu. Terus selanjutnya, coba. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang jadi. dilihat Allah terang itu. Jadi sebelumnya itu sudah dilihat Allah apa belum? Loh. Ya, bingung lah. Baru ayat pertama, bingung. Padahal ini kuncinya, saudara. Makanya saudara dan saya itu mesti kenali. saya dulu tidak mengerti. Saya ini tidak pernah sekolah Alkitab. Maka ini Alkitab jangan dibuat apa? Bantah-bantahan. Tetapi dibuat apa? Mengerti. Supaya kita mengenali Allah kita itu luar biasa. Bagaimana supaya saudara dan saya itu tidak terhilang jiwamu. Buat apa kalau kamu sudah cari Tuhan benar-benar kalau ternyata nanti tidak masuk surga. Alkitab rugi. Ngerti tidak? Jadi saudara perhatikan di sini. Lalu ayat selanjutnya berkata apa? Dilihat Allah baik. Jadi sebelumnya sudah dilihat Pak Belun? Belum. Belum. Ya tak? Bawahnya juga baca lagi. Ayat 6. Perfermanlah adal Allah. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Perfermanlah adal Allah. Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jelas tidak ditulis? Maka Allah melihat semuanya itu baik. Jadi sak belunnya itu sudah dilihat Pak Belun. Belun lah. Nah katanya mahatau. Berarti dia sudah tahu apa belum? Bingung meneh. Ngerti? Saudara ngerti? Sebab yang dikatakan kemahatauan Allah itu sampai di sini. Tidak ada batasnya Allah. Tidak terbatas. Tapi tidak otomatis. Tapi saudara kalau bilang mahatau terus pikiranmu apa? Allah taunya otomatis tahu semuanya. Tidak. Salah. Sebabnya apa? Sebabnya Alkitab yang ngomong. Baca coba. Kitab Hosea. Makanya itu saya mau memberi dasar lebih dulu pada saudara. Setelah itu nanti kita masuk ke tempat yang lain. Kitab Hosea Fatsal yang delapan. Hosea delapan. Keruntuan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Tioplah sangka kalah serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan oleh karena mereka telah melangkai perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku kepadaku mereka berseru-seru ya Allah ku kami Israel mengenal engkau. Israel telah menolak yang baik biarlah musuh mengejar dia. Perhatikan ayat 4. Mereka telah mengangkat Raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak bacanya yang keras setau ku loh Tuhan mahatau tidak loh kok tidak Tuhan itu mahatau tetap nah itu pendapatmu itu keliru Tuhan itu tetap mahatau makanya itu mau saya jelaskan tentang kemahatauan Allah ini supaya saudara itu jangan salah disini dikatakan apa mereka mengangkat pemuka tanpa setauku jadi Tuhan sudah tahu belum pada waktu itu belum karena apa karena belum ingin tahu kemahatauan Allah itu tidak terbatas kalau dia ingin tahu langsung tahu contohnya saudara ini dilahirkan tahun berapa ini 98 tahun ini umurmu berapa tahun 98 kalau Tuhan itu mau tahu kamu ini turunan siapa nenekmu yang mutu siapa benihmu siapa sampai turunan ngurut sampai adam dia tahu karena memang ada silsilahnya ada catatan tapi catatan itu kalau Allah belum mau lihat belum tahu jadi tetap mahal tahu tidak tapi kalau dia kepingin tahu baru tahu kalau belum kepingin ya belum tahu ngerti 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 belum eh si apakah itu saudara sebab kalau saudara itu belum tidak ngerti nanti saudara ikut Tuhan itu pasti kecewa gampang kecewa kenapa kan Tuhan tahu lo memang tahu kalau dia kepingin tahu lo tidak belum kepingin ya belum perlu kamu suruh sembahyang itu suruh apa suruh ingat Tuhan ada ayat juga berkata ingat kenaku Tuhan kan maha tahu maha kuasa kok perlu diingat apa Tuhan itu lupa enggak Tuhan enggak pernah lupa tapi perlu di kenapa sebabnya kalau dia belum kepingin ya belum lihat ngerti ngerti sekarang punya bayangan enggak ngerti ngerti sudah bener nengkep jadi saudara makanya ada orang bilang ayah Tuhan itu bagaimana bikin manusia jatuh dalam dosa kok dibiarin ada ada ayat T berkata aku menyesal membuat manusia semua sudah tahu ada yang belum tahu tidak isin isin pasti isin isin ini saya baca Alkitab ini tidak 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 Allah itu menyesal buat manusia jadi pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa Allah sudah tahu tidak kalau Adam bakal satu memang mengajar orang itu kok susah ya pada waktu Allah membuat Adam dan Hawa dilihat semua baik yang dilihat baik atau yang jelek pada waktu itu Allah sudah lihat Adam nanti jadi apa ya sudah dilihat belum 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 kalau Allah lihat eh Adam bakal jatuh bakal masuk neraka jadi dibikin tidak tidak jadi ada ayatnya berkata Allah tidak menghindaki seorang pun binasa betul nah iya nah kok kamu bilang sudah tahu kok dibiarkan karena kamu yang belum tahu jadi jadi saudara tahu sekarang sudah ngerti ya nah terus kasih kemahakasihan Tuhan itu sampai dimana kamu kamu perhatikan kamu kalau salah dihukum enggak nah sekarang anakmu bilang kalau mama saya ngaku kok aku dibukul kok disuruh sekolah sekolah itu loh mah buat saya itu satu penderitaan betul enggak tapi kok kamu digontot sama bapakmu disuruh sekolah kenapa kamu sama Tuhan dididik sama dengan segitu enggak diajar enggak katanya kasih kok diajar ngerti enggak saudara bahwa kasih itu yang dipenting kenapa tujuannya jalannya sementara jalan itu ya diproses di apa-apa itu enggak masalah yang penting akhir itu saudara ngerti sekarang ngerti ya jadi jadi sekarang kalau kamu sudah ngerti kamu tidak bakal menyalahkan Allah kamu enggak akan selalu bilang gini kan Tuhan sudah tahu loh kurang ajar begitu itu itu nyalahin Tuhan enggak nyalahin itu kurang ajar karena apa saudara enggak tahu makanya ada satu hal bangsa Israel pada waktu berjalan di tanah padang belantara menuju kanan bangsa Israel itu disuruh Tuhan setiap keluarga itu bawa sekop pacul kecil sekop kecil buat apa ayo buat apa Alkitab berkata makanya Tuhan itu ceritanya itu lucu saya pada waktu baca saya geli loh Tuhan Tuhan bilang bawa sekop kecil buat apa buat nutupi kalau kamu setelah buang hajat tutupi sebab Tuhannya itu jalan-jalan ngontrol kamu terus loh deh Tuhan enggak maha tahu oh mbok ditutupi pasir ya tahu kalau enggak tutupi nanti enggak Tuhan lewat enggak 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 sampai perkara kotoran manusia itu diurus makanya itu baca Alkitab rame suruh nutupi aku bilang Tuhan kok suruh nutupi kan kamu itu maha tahu aku maha tahu aku kepingin tahu aku kepingin tahu permukaannya tahu ya dia lewat kenapa kok kotoran kau nutupi sebab pendek ini kan ketok tidak mau tutupi tapi setelah tutupi dia lewat ketok tapi dia memang kepingin delok ketok tapi dia tidak kepingin itu nah dia merendahkan dirinya kemahatauan itu disamakan dengan kamu dan saya Tuhan mau bertindak seperti Allah bisa tetapi saudara perhatikan Yesus dijadikan manusia seperti saudara dan saya ngerti nah mulai sekarang saudara harus kenapa kok saudara itu harus berdoa kenapa kok saudara itu harus baca Alkitab supaya saudara itu tahu di dalam Alkitab ini apa yang Allah suka apa yang Allah tidak suka di dalam Alkitab ini ditulis keberadaan Allah kemahakuasaan Allah kemahasih Allah kemahatauan Allah semuanya tertulis lalu bagian saudara itu apa keterbatasan saudara itu apa nah saudara harus menyadari wah aku ini kok begini Allah ini begini wah bandingannya kok jauh setelah saudara tahu baru saudara dan saya bisa ngerti seberapa besar Allah seberapa kuasanya Allah tapi kalau saudara tidak ngalami saudara tidak akan takut akan Allah karena Allah tidak kelihatan maka maka dari itu saudara engkau harus baca banyak firman Tuhan sebab firman Tuhan ini membuat kamu mengerti mengenal sebab kalau kamu mengenal akan Allah maka kalau kamu berseru kepada dia kamu akan di jawab ditolong tapi kalau saudara itu tidak mengenal dia kamu teriak Tuhan tidak pusing tidak kenal kalau saudara dan saya mengenal dia minta apa saja kamu dijawab saudara maka dari itu saudara disini dikatakan ganjaran kerendahan hati adalah apa kekayaan kehormatan dan kehidupan jadi kalau saudara hidup di dalam dunia ini yang kamu cari itu itu kan dicari dunia orang dunia nyari itu saudara jangan ikut nyari itu karena itu sebetulnya sudah disediakan Allah untuk siapa untuk anak-anak saudara itu sudah disediakan hal itu kalau kamu sudah disediakan kok kamu ribut nyari itu bagaimana karena apa karena ini contohnya anak itu masih kecil bapak kaya raya sudah disediakan semua anaknya masih kecil dikasih tidak kalau anaknya ribut minta harta kekayaan bapak tidak umbelun waktunya waktunya kapan kalau anaknya sudah dewasa lalu nuruti kehendak orang tuanya maka semuanya akan diberikan nah sama dengan saudara dan saya Tuhan menyediakan semuanya itu tetapi saudara harus sampai kepada kedewasaan rohani itu sehingga itu semua akan diberikan untuk saudara mendapatkan kekayaan nah kekayaan itu juga ada grade-nya ada tingkatan tingkatannya jadi tidak langsung Tuhan itu maha kaya terus saudara butuh apa plok 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 enggak makanya saudara baca Yusuf pertama kali dia kasih mimpi bahwa dia bakal jadi raja dia malah dididik kemana dijadikan budak padahal rencananya jadi raja ini saudara perhatikan Allah itu dalam dunia roh saudara dan saya dalam dunia daging nah dalam dunia roh Allah merencanakan kekayaan kehormatan dan kehidupan dan ini arahnya semua dari atas dunia roh nah tetapi untuk mencapai ini semua menjadikan ini semua di dalam dunia daging jalannya itu ke bawah makanya ganjaran ke orang rendah hati rendah hati itu sebetulnya ke bawah atau ke atas ke bawah nanti ganjarannya itu ditinggikan Tuhan ngerti ngerti sekarang saudara kehidupan ini dalam dunia roh itu luar biasa sebab sudah ditulis di dalam Alkitab tetapi saudara dan saya bayarnya selama di dalam dunia apa yang kamu ikat di dunia terikati di surga jadi kamu nanti masuk surga tingkat berapa di tempat tinggi atau di tempat rendah bayarnya di mana di dunia kamu nanti di surga bisa berubah enggak umpamanya kamu mati masuk tingkat satu pikirnya gini nanti surga tak ngotot cinta Tuhan bayar terus bisa naik tingkat dua tingkat 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 tidak bisa saudara dan engkau itu bisa meraih tingkat berapa itu di sini di dunia jadi jangan kaget sekarang ini muncul lagi ajaran dari anudoktrin dari Calvin ini sudah didengungkan lagi sekali kamu bertobat kamu selamat betul enggak betul juga enggak Calvin Calvin bilang begitu itu betul kalau pas bertobat terus mati bener seperti pencuri di atas kayu salib hari ini engkau bersama-sama aku di verdus selamat enggak selamat tapi kalau orang itu masih ada kesempatan hidup lalu anak muda ini lalu anak muda hidup saya suka-suka baca firman melakukan doa aku sudah percaya Yesus terus berbuat dosa saya enak-enak mati selamat enggak dan ini ada hamba Tuhan yang jawab meskipun kamu mati dalam dosa sekalipun kamu tetap selamat kok enak adik enak-enak ayo ayo hura-hura kau ini mah mati Tuhan siapa orang Alkitab sudah ngomong tidak ada seorangpun yang dapat datang kepadaku tanpa dikaruniai Bapak jadi jangan enak-enak kalau saudara dan saya tahu bahwa nanti kedudukan di surga itu saudara dan saya harus bayar sekarang di dunia ini sekarang saya tanya kau ingin dimana tingkat satu tingkat dua tingkat tiga tingkat empat ayo kau kepingin yang mana pengen yang tinggi atau enggak eh iya saya dikw dikw bilang aku kepingin yang tinggi saya tetap kamu atau Tuhan saudara saudara itu harus sadar bahwa segala kamu semua itu milik siapa yang tahu siapa kamu ini Tuhan lah ya mbok nyerah mbak Tuhan mbok kamu bilang gini kamu kepingin dimana ya jatah saja Tuhan ngasih aku jatah berapa sebab Tuhan itu tahu kamu modele kayak gini kamu tidak bisa mencapai tingkat lima paling-paling tingkat dua lumayan benar tidak daripada kamu ngotot-ngotot tingkat tiga dua dua tidak bisa mencapai melebih lumayan soalnya kita itu tidak tahu saudara setiap saudara itu kalau kamu kenal Tuhan itu saudara akan diberitahu oleh Tuhan kamu itu sebetulnya punya jatah berapa saya sendiri dari kecil cuma tahu Tuhan bilang baca Alkitab Tuhan bilang dari umur 12 saya ditemui Tuhan Yesus Tuhan berkata gini jadilah hambaku aku berkata ah Tuhan aku lihat hamba-hambamu itu semua munafik kalau di gereja saja suci ngomong di rumah marah-marah anu terus piring terbang ngapain terus Tuhan bilang masuk surga tidak gandengan dewek terus apa yang saya harus lakukan Tuhan Tuhan tidak berkata pergi gereja Tuhan tidak berkata kamu harus begini begini Tuhan berkata baca Alkitab baca Alkitab bagaimana baca setiap hari khusus buat saya disuruh bacanya apa pagi siang sore malam satu facal satu facal satu facal aku bilang kenapa Tuhan kok gitu karena kamu tidak mengenal akan dirimu sendiri kamu itu amat jelek kenapa disuruh baca itu kok pagi siang sore malam sebab kalau habis baca Alkitab kan lumayan dapat tegoran sedih sedih tidak ngerti oh tidak boleh gini tapi nanti setelah baca berapa jam lupa atau masih ingat lupa sudah ingat dunia matanya sudah jelalatan ke sana lalinek nanti pulang dari sekolah siang suruh baca lagi habis makan ingat lagi lalu tadi yang berbuat dosa kan minta ampun aduh Tuhan aku tadi gini nakal nyontek di sekolah moto keranjang jawil macam aduh menampun Tuhan terus baca Alkitab siang sampai sore sudah lupa lagi iya nanti habis mandi suruh baca lagi satu meh jalan jalan atau meh kelayapan dosa lagi terus malam Tuhan bilang mau tidur berbaca Alkitab satu fatsal lagi jadi tidurnya sudah beres beres ini saya tidak mengajari kamu saya nyerita saya disuruh Tuhan begitu kenapa sebab saya itu punya watak keliwat jelek kamu mungkin lebih baik dari saya jadi tidak disuruh begitu tiap orang itu sendiri sendiri kenapa saya itu disuruh Tuhan begitu karena Tuhan itu tahu aku ini jeleknya luar biasa kenapa kok saya jeleknya luar biasa salahnya apa salahku atau salah yang bikin bukan salahku bukan salahnya yang bikin karena apa karena akibat dosa itu terjadi jadi jadi makanya Tuhan pada waktu ada pengemis yang buta dilahirkan buta murid-muridnya berkata Tuhan yang dosa siapa ini kok dilahirkan buta Tuhan berkata orang tuanya tidak tapi kemuliaan Allah supaya dinyatakan yang menjadikan orang buta siapa loh di tako ini kok menengah ini bingung menengah ini baca baca dikeluaran keluaran ini 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 belajar firman saudara keluaran fatsal yang keempat ayat yang ke-11 tetapi Tuhan berfirman kepadanya siapakah yang membuat lidah manusia siapakah yang membuat orang bisu atau tuli membuat orang melihat atau buta bukankah aku yakni itu nah bingung meneh yang membuat orang buta siapa membuat orang tuli siapa yang membuat orang jelek siapa siapa Tuhan tapi kenapa Tuhan membuat begitu karena akibat dosa jadi jadi saudara tahu hukum Allah itu dulunya baik tetapi karena dosa masuk maka terjadi hukum Allah ini kotor nah hukum Allah kalau begini begini kalau kemasukan kotoran jadinya begini contohnya persis kayak pabrik pabrik ini bikinkan semua barang bagus rencananya bagus tapi kenapa jadi ada yang BS karena kemasukan kotoran atau terjadi kelainan kelainan yang sebetulnya Allah tidak merencanakan hal itu saudara tahu tapi tetap kain yang BS itu buatan pabrik itu tidak iya ngerti ngerti jadi Tuhan yang buat tetap pabrik itu Tuhan tapi hasilnya bukan karena Tuhan kehendaki begitu Tuhan izinkan karena kemasukan dosa nah pada waktu saya dilahirkan dengan watak perangin yang jelek itu saudara saya tanya sama Tuhan ternyata sama ibu saya itu saya dirahasiakan sampai gede saya tidak dikasih tahu bahwa saya itu dulu dilahirkan cacat tidak dikasih tahu umur tiga tahun belum bisa ngomong belum bisa jalan itu tidak diberitahu cuma saya itu kagetnya gini aku sudah gede kok selalu om saya kemanggil saya kok Aus aku ini punya nama Aus itu dari mana gitu jadi omku ini manggil Aus aku tidak pernah nengok tau ya ya diam aja oh Aus apa sih yang dipanggil ternyata saya loh om kenapa kamu kok manggil saya kok Aus orang namaku itu Congsin aku bilang itu lalu om saya bilang kamu tidak tahu kamu dulu sampai umur 3 tahun kamu belum bisa jalan belum bisa ngomong dan kamu hanya bisa ngomong satu perkataan Aus karena kamu dilahirkan cacat karena menurut dokter kamu tidak bisa hidup musti mati sehingga pada waktu saya berumur setahun adik saya sudah keluar mulus mamah tidak sanggup ngurus dua saya di ambilkan pembantu yang baru punya anak jadi saya disuruh meyara pembantu suruh nyusui pembantu sampai saya gede sebab dokter bilang ini anak sebentar lagi mati tapi nyatanya Tuhan punya rencana lain saudara makanya Tuhan waktu saya doa saya bilang Tuhan colong Tuhan ceritain Tuhan cerita saudara ceritanya Tuhan bilang aku itu pada waktu lewat aku lihat kamu itu di tempat sampah sudah mesti mati dibuang aku lewat aku lihat eh kok ada anak dibuang lalu tak ambil nah dibuangnya dari mana kamu dari dalam kandungan ibumu sudah dibuang daripada waktu ibu saya itu mengandung saya itu dipencet pencet diminum diminum jadam jadam itu obat tradisional yang untuk ngerontok kandungan yang panas minum apa terus pergi tempat orang pijet suruh gugurin tapi kelihatannya Tuhan itu punya maksud sehingga saya lahir cacat saudara tahu saya punya tangan ini kulit ini kalau kena sinar matahari sedikit hitam kayak orang irian saya tanya istri saya istri saya itu dulu gak seneng aku kenapa gara gara hitam kayak orang irian hitam hitam benar hitam dan di antara saudara saya sembilan yang paling hitam cuma saya bapak saya itu tinggi kayak belanda putih tapi keluar anak persis bapak tapi hitam sing salah siapa lho dipencet pencet dibuang dijadam diminumi panas panas terus saya keluar kayak nurid makanya bapak aku waktu lihat saya dia bilang gini ini anak negru wah dia langsung bilang mama kamu ini anak negru gini tapi bareng dilihat modelnya kayak bapakku jadi papa bilang rupanya cetakannya persis bapak tapi hitamnya yang model ini negru ini nah jadi saya dilahirkan cacat saudara dibuang nah akhirnya saudara saya keluar saya gede saya menjadi pemberontak saya kalau ngomong sama papa musik kles sampai akhirnya papa mama saya bilang sudah gak usah ngomong bapakmu sebetulnya saya itu gak kepingin kles dari kandungan itu dibuang ya dong ngomong bapak bantah bantahan kenapa saudara zaman sekarang baru ketahuan anak beberapa bulan di dalam kandungan anak itu sudah bisa mendengar sudah bisa mengerti apa yang ibu bapaknya ngomong jadi pada waktu saya dikandungan itu kan dibuang terus ditolak terus hanya ambik bapaknya lalu awas jadi berontak saudara nah saudara jadi kalau saudara ini punya anak jadi pemberontak coba diingat dulu kandungan bisa tolak ibu ini bapaknya harus bertobat minta ampun anaknya pasti terjadi pemberontakan saya dididik Tuhan sampai akhirnya saya bisa mengasihi papah mama karena Tuhan yang ngomong sama saya sendiri dia berkata gini kamu harus baik dan ngucap syukur sama bapakmu sama ibumu kenapa karena justru kamu dibuang tak temu coba kalau kamu tidak tak buang tidak tak temu jadi kamu dibuang tak temu jadi kamu sekarang tak sayang itu kan lebih enak daripada disayang ibu bapakmu wah iya betul terima kasih kalau gitu biaya Tuhan saya mesti ngucap syukur bapakmu sayangi dia gara dibuang aku nemu kamu jadi kamu menjadi kesayanganku saudara saya baru bisa mengasihi papah mama dari situ saudara kita harus belajar bahwa segala sesuatu sebetulnya Allah yang menetapkan saudara dan saya itu hanya alat rencana Allah apa lihat di dalam Yerimia Fatsal yang ke-13 karena Allah itu sudah menyediakan saudara dan saya disiapkan untuk apa untuk supaya saudara dan saya menikmati menggenapkan rencananya Tuhan di dalam hidup saudara dan saya di dalam Yerimia 13 ayat yang ke-11 sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku demikianlah firman Tuhan supaya mereka itu menjadi umat menjadi ternama terpuji dan terhormat bagiku tetapi mereka itu tidak mau mendengar loh jadi sebetulnya Tuhan itu merencanakan saudara dan saya luar biasa gak saudara saudara ini orang Kristen rohani seorang Israel rohani makanya saudara Tuhan itu punya rencanan yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara tetapi saudara harus tahu bagaimana supaya menggenapkan rencananya Allah saudara harus tahu bagianmu dan bagianmu ini harus kamu bayar kamu lakukan makanya Tuhan Yesus berkata kesusahan sehari cukup sehari jangan terlalu mikirkan terlalu jauh jauh itu rencana ada di dalam tangannya Tuhan bagian saudara dan saya menggenapkan hari demi hari maka Tuhan akan menggenapkannya saudara akan dituntun sampai kita akan nanti melihat bagaimana caranya Tuhan itu menuntun bagaimana kita nanti sampai ke tempat yang Tuhan kehendaki target yang Tuhan mau untuk saudara dan saya genapkan Tuhan itu luar biasa dan janji Tuhan itu ya dan amin tapi bagaimana untuk dapat meraih janji itu ada harga yang saudara dan saya harus bayar dan harga itu yang kita inganti kita pelajari supaya setelah itu tinggal saudara mau jadi pelaku firman atau tidak amin mari kita berdoa Tuhan Yesus firmanmu sudah hamba sampaikan sebagian dan kau sendirinya yang akan meneruskan nanti setelah kami makan karena segala sesuatu harus terjadi dengan ketertiban yang daripadamu hambamu mohon kemuran daripadamu Tuhan berbicaralah kepada tiap-tiap anakmu supaya setiap anakmu disiapkan hati dan pikirannya supaya mereka tahu bagian yang harus dibayar supaya dia menjadi berkat bagi keluarganya dan kemuliaan bagi nama Tuhan sehingga rencana Tuhan terkenapkan dalam hidup mereka terima kasih Bapak karena kau lah segalanya bagi kami kami hendak makan malam dan kau berkati makanan dan minuman itu sehingga untuk kesehatan bagi tubuh kami sehingga tubuh kami kami pakai untuk kemuliaan namamu dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya